Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat pagi untuk semuanya Salam sehat, salam bahagia Dan salam sejahtera untuk kita semua Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina wa mualana muhammadin wa ala alihi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Bapak Zainab al-Bibin THD Yang saya hormati Bapak Profesor Muzakir Ali Dan yang saya hormati Kepada seluruh merah sumber Pada acara webinar ini Serta seluruh rekan-rekan peserta webinar Yang insyaallah bahagia ini Yang pertama-tama Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur Ke hadirat Allah SWT Yang selalu senantiasa Melintahkan rahmat, taufik Serta hujahnya Sehingga pada kesempatan yang bahagia ini Kita masih diberikan nikmat Sehat dan nikmat rizki Sehingga kita masih dipertemukan Secara virtual di webinar seri ke-7 Dengan tema kendaraan ramah lingkungan ini Yang insyaallah berkah Amin, amin Ya Rabbul Alamin Tak lupa selamat serta salam Semoga tetap tercurahkan kepada jujuran kita Nabi Muhammad SAW Karena berkat beliau kita dapat menikmati kehidupan yang penuh kemuliaan Untuk mempersingkat waktu sebelum acara seminar hari ini dibuka Maka perkenalkan saya Sikau Tegar Dirgitianu sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara kali ini Yaitu Yang pertama pembukaan Yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya Yang ketiga sambutan yang pertama Yang keempat sambutan yang kedua Yang kelima MC memberikan kendali acara ke moderator Yang keenam Indonesia Battery IV Enancement Program Yang ketujuh kendaraan ramah lingkungan bagi Indonesia Yang kedelapan moderator mengembalikan acara ke MC sekaligus penutup Langsung saja kita menuju acara yang pertama Yaitu pembukaan Marilah kita buka acara hari ini Dengan membaca basmala bersama-sama Saya haturkan Bismillahirrahmanirrahim Acara selanjutnya Yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya Yang akan dibantu oleh rekan-rekan dari Urwahas Suatu jam tempat kami dijelang Terima kasih telah menonton 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 Saya menonton Terima kasih telah 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 menonton pihak-pihak yang telah mendukung acara ini dari PCI-NU Amerika, Kanada, dari LPTNU, terus Universitas Wakil Hasim, Sinergi 94, dan Universitas Negeri Malam. Yang terakhir, saya mohon maaf jika selama proses pendaftaran webinar, proses webinar nanti ada hal-hal yang kurang perkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Zainal Azizim, PHD, atau sambutannya. Acara yang selanjutnya, yaitu sambutan kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Muzakir Ali dari Universitas Wakil Hasim, Semarang. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Amma Batu, yang terhormat dan kami banggakan Prof. Satria Sumantri Projonegoro. Beli ini, kalau enggak salah, dirjen tahun 90-an. Dirjen dikti. Selamat Prof. Sehat selalu Prof. Yang terhormat Bapak Daniel Suryatama, PHD, Mas Zainal Abidin, PHD, PCNO, Amerika Serikat, Kanada, Bapak Dr. Insinyur Priyagung Hartono, para pengurus LPTNO, dan partisipan semuanya yang kami hormati. Alhamdulillah kami bersyukur pada pagi ini dapat dipertemukan di Majelis Ilmu, Majelis Teknologi ini. Mudah-mudahan membawa berkah dan manfaat bagi kita semua, bahkan bagi bangsa Indonesia. Webinar kelima seri diskusi bidang Sain, Teknologi, Engineering, and Maths ini betul-betul mengembanggakan kami terutama kerjasama dengan PCNO, CUS, Kanada, dan Unistas Wahai Dasim. Ini betul-betul memberi makna yang tersendiri, karena acaranya selalu berseri, terutama pada hari ini berbicara tentang kendaraan ramah lingkungan. Kalau berkaitan dengan ramah lingkungan, saya kira banyak ayat kaji. Jadi kami mengkaji tidak dari sisi permesinan, tetapi dari sisi moral, dari sisi karakter, dari sisi aswaja. Mudah-mudahan sisi lain ini nanti bisa memberi makna bagi permesinan atau inovasi dalam teknologi ini. Kalau beberapa ayat antara lain berkaitan dengan ramah lingkungan adalah larangan merusak bumi. Surat Al-A'raf 56 Janganlah kamu merusak bumi setelah Allah membuat baiknya bumi. Dan berdo'alah, mengajaklah kamu kepadanya dengan takut dan berharap. Sungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Ketika bicara tentang peduli lingkungan, yaitu wala tufsidhu fil'ar. Ketika bicara tentang larangan merusak bumi atau peduli lingkungan. Kemudian terkait dengan listrik. Allah berfirman dalam surat Al-Ra'at ayat 12 Dialah Tuhan yang memperlihatkan kamu kilat, memperlihatkan kepada kamu kilat dengan rasa takut dan harapan dan Allah mengadakan awan, mendung. Yang menarik, ketika bicara tentang peduli lingkungan, dan sekaligus bicara elektrik, yaitu kilat. Di situ ada titik temu, yaitu pada kata khaufau watoma'an. Pada kata khaufau watoma'an, takut dan harap. Para mufasir memberi makna bahwa khaufau watoma'an itu takutnya itu jangan sampai merusak, jangan sampai ada azab, jangan sampai merusak lingkungan. Sedangkan tom'an di situ adalah Artinya, harapannya dengan peduli lingkungan, peduli lingkungan, kendaraan peduli lingkungan, termasuk juga kendaraan ramah lingkungan, dengan listrik dan sebagainya, itu harapannya adalah keberkahannya dan manfaatnya, terutama harapannya adalah rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari sinilah, bagaimana kita berinovasi di dalam dunia teknologi, terutama kendaraan ramah lingkungan ini, selalu ada kolaborasi. Kata watu'uhu di situ adalah fi'il amar, kata kerja perintah, dan di situ untuk banyak orang, ini membutuhkan kolaborasi, membutuhkan ketibatan banyak pihak untuk melahirkan sebuah inovasi-inovasi. Dan dalam inovasi ini, perlu adanya kepedulian terhadap lingkungan, yang namanya ramah lingkungan, dan inovasi itu berhasil juga tidaknya adalah keberhasilannya semata-mata rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak boleh kita kemudian merasa sombong dan sebagainya, dalam hal keberhasilan dalam inovasi ini. Selanjutnya, bahwa dalam inovasi itu ada berkah dan kemanfaatan yang tidak dicapai. Di sinilah nilai karakter di dalam diskusi kali ini, mudah-mudahan inovasi kita di dalam kendaraan ramah lingkungan ini, betul-betul membawa berkah manfaat. Bahkan kalau perlu, bagaimana kita bisa menemukan, tidak sekedar listriknya, tetapi bagaimana mungkin tidak inovasi kendaraan itu dengan air apa adanya. Nah ini barangkali pada saatnya nanti, tidak tahu entah berapa yang akan datang bisa jadi muncul, karena hal-hal yang serba tidak diduga, itu bisa saja muncul di permukaan, diperlihatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan webinar ini membawa berkah dan manfaat di kita semuanya, oleh karena itu marilah kita buka acara webinar ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka webinar kemenyatakan dibuka. Berukalam kurang lebihnya memaaf. Wallahul muwafiq liquli syaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Profesor Muziakir Ali atas nantitanya. Acara yang selanjutnya adalah MC memberikan kendali acara ke moderator, yaitu kepada Bapak Dota. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berukalam kurang lebihnya memaaf. Wallahul muwafiq liquli syaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah MC memberikan kendali acara ke moderator, yaitu kepada Bapak Dr. Insinyur Priyagung Hartono dari Universitas Islam Alang. Berikut saya bacakan sisi beliau. Berikut saya bacakan sisi beliau. Mesin Universiti Islam Malang, UNISMA, Malang, tahun lulus 1989, tingkatan S1. Yang keempat, SMPP atau SMAN 2 Nganjuk, tahun lulus 1983, tingkatan SMA. Riwayat pekerjaan beliau. Satu, dosen pada jurusan teknik elektro-UNISMA pada tahun 1990-1993. Yang kedua, Sekretaris Jurusan Teknik Elektro-UNISMA pada tahun 1990. Yang ketiga, Kepala Laboratorium Fakultas Teknik UNISMA pada tahun 1991-1995. Yang keempat, Sekretaris Jurusan Teknik Mesin UNISMA pada tahun 1995-1999. Yang kelima, Ketua Jurusan Teknik Mesin UNISMA pada tahun 1999-2003. Yang keenam, Wakil Dekan Bidang Kemasufaan pada tahun 2007-2009. Yang keenam, Wakil Dekan Bidang Pusat Penjaminan Mutu UNISMA, Koordinator Bidang Pendidikan pada tahun 2014-2017. Yang keenam, Ketua Penjaminan Mutu Prodi Fakultas Teknik UNISMA pada tahun 2019-2003. Yang keenam, Ketua Penjaminan Mutu Prodi Fakultas Teknik UNISMA pada tahun 1990-2003. Sampai sekarang. Kepada Bapak Insinyur, Bapak Doktor Insinyur Piyagung Hartono, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih, Mbak Cika Tegar, atas kesempatan yang diberikan ke saya. Alhamdulillah, kita telah diberi kesehatan, diberi kebahagiaan, ketenangan dalam berpikir. Alhamdulillah, saya ucapkan pertama, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Untuk semuanya, kepada seluruh peserta webinar STEAM seri ke-7 ini. Yang bertema, Gendarakan Ramah Lindungan. Sebelum saya mulai, saya perlu mengucapkan terima kasih dulu kepada pemateri satu dan kedua yang telah berkesempatan untuk menyampaikan keilmanya di webinar ini. Terima kasih banyak kepada Bapak Profesor Satgas Menteri Projongkoro, ucapkan dan kepada Bapak Daniels PhD. Begitu juga, saya ucapkan terima kasih kepada ketua pelaksana ini. Ini saya sebut sebagai dalam webinar, gitu saja, biar lebih fleksibel, gitu. Itu adalah Bapak Zainal, Dr. Zainal. Terima kasih, Pak Jendral Denar yang telah mendalami ini semua. Dan terima kasih juga kepada semua partisipan. Juga Mas Ju, terima kasih yang banyak koordinasi dengan saya. Pertama-tama, perlu saya sampaikan sebelum dipresentasikan kepada Bapak Satrio, itu akan saya bacakan keringkasan video data beliau yang tadi sudah disampaikan kepada Bapak Zainal Abidin, disampaikan kepada Prof. Musahir, gitu ya. Tapi akan lebih lengkapnya, bagaimana runtutan pingkasan video data beliau. Sedikit saya mengambil waktunya. Yang pertama beliau ini, Bapak Profesor Satrio Sumantri Projongkoro ini dilahirkan di DAP, negara Belanda. Ternyata dugaan saya meleset, Pak. Saya kira lahir di Indonesia. Ternyata di Belanda ini luar biasa yang mempunyai aset di negara Indonesia ini luar biasa keilmuannya, aset keilmuannya. Ya, beliau lahir 5 Januari 1956. Kalau menurut WHO, itu masih pemuda, Pak. Versi WHO itu begitu, masih pemuda. Di bidang akademik, beliau ini dosen ITB sejak 1980. Nanti, tolong kalau salah nanti antikoreksi ini saya. Saya dikoreksi, Pak. Saya bayangkan, Pak, 1980 itu saya belum kuliah. Jadi, bagaimana saya membayangkan penuhnya pengalaman dan keinginan beliau ini. Dan beliau juga sebagai kajur pernah di ITB. Kajur Teknik Mesin pada tahun 1992 dan 19-1995. Begitu juga beliau masih diangkat terus ini sama Allah. Sebagai pembantu di bidang akademik. Luar biasa ini. Jadi, amaliyahnya luar biasa di bidang akademik Fakultas Teknik Industri di ITB. Tahun 1995 sampai 1998. Amaliyahnya luar biasa. Dan jabatan fungsional beliau itu dijabatkan pada tahun 1999. 1999. Jadi, kalau sebagai guru besarnya itu tahun 1999. Saat ini sudah puluhan beberapa tahun, 22 tahun sebagai guru besar. Dan ini merupakan amal yang saya sebut sebagai amal jariah. Nanti akan turun-menurun dipakai oleh generasi-generasi sekarang ini. Sebagai pelayanan publik, tadi sudah disampaikan kepada Bapak Fakultas Teknik. Nah, itu beliau Profesor Satyo Sumantri ini juga sebagai Direktur Pembina Akademi Dirjen Dikti. Itu pada tahun 1997 sampai 1999. Dan benar juga, tadi disebutkan sebagai Profesor Melagir tadi, sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi ini. Kemendik Nas. Betul, Pak. Itu pada tahun 1999 sampai 2007. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Pemendik Nas. Program dokter beliau ini diperoleh di University of California at Tech Rowley, USI. Dengan gelar PhD-nya. Itu tahun 1985. Wah, ini saya masih muda, Pak. Saya masih kuliah. Pak Satyo sudah PhD. Sudah mantap. Oke, masih saya lanjutkan. Ini ya, ringkasan biodatanya. Bidang riset ini yang menarik. Bidang risetnya beliau ini. Yang ditekuni banyak sekali. Tapi saya singkat ini saja, saya sebut. Beliau ini pakarnya tribologi. Pakar juga fracture mechanics. Jadi, peserta webinar yang konsen ke sana, bisa nanti menghubungi beliau Satrio, Profesor Satrio ini. Untuk mendalami finite element analysis. Dia juga pakarnya, mechanic design, higher education development, dan polisinya itu juga dia banyak, beliau banyak pengalaman sekarang. Silahkan peserta webinar yang ingin konsen ke sana berhubungan dengan Profesor Satrio ini. Pada tahun 2018, baru-baru ini, beliau terpilih sebagai ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia atau tidak kenal AID. Berarti sampai sekarang ini masih beliau menjabat sebagai ketua AID. Ini bisa kita manfaatkan keilmuannya ini di forum ini. Sehingga saya berharap dengan pemanfaatan itu menjadi suatu amal-amal yang bisa membangun pahala-pahala kita di Rauwi nantinya. Baik, saya lanjutkan. Pada tahun 2010, sejak itu beliau juga sebagai visiting professor di bidang teknik mesin, misalnya ini, digunakan sebagai konferensinya, referensinya, di Toyohashi University of Technology, Japan. dan sejak 2018 juga ini, ini yang terakhir beliau sebagai penasihat khusus, penasihat khusus Menteri Koordinator Maritim dan Investasi. Luar biasa sekali. Jadi, saya ucapkan terima kasih atas kesediakannya ikut webinar di sini. sangat berharap sekali kami ini, generasi penerus ini akan sangat memberhatikan dan berhormat kepada Prof. Satri. Begitu, sebelum pemateri memberikan suatu presentasinya, nanti akan pemateri dua akan saya bacakan sebelum dimulai. Saya kira itu lingkasan biodata beliau. kalau ada kurang lebihnya, saya mohon maaf dan mohon diluruskan. Prof. Satri. Sumanri Brojankoro, saya berharap sekali semoga ilmu-ilmu yang beliau paparkan nanti menjadi suatu ilmu yang manfaat. itu saya kira waktu berikutnya saya berikan kepada Prof. Satrio untuk menyampaikan paparannya sebagai tema kendaraan yang beramah di lingkungan, beliau akan menyampaikan program percepatan industri kendaraan termontor listrik ini berbasis baterai secara nasional. Tapi sebelumnya saya akan nyentil sedikit, Pak. nyentil sedikit karena apa? pergantian pergantian mobil berbahan bakar air yang bensin dan sebagainya ke pergantian bahan bakar gas dan sebagainya itu ada proses politik sehingga ada ganjalan-ganjalan antara grup BBM dan grup BBG nanti kalau ini muncul muncul bahan bakar listrik atau yang lain nanti gap-nya ini, Pak. Gap-nya ini yang menghambat kita sudah siap tapi geng-nya ini yang yang perlu diantisipasi bagaimana menggol Prof. Satrio untuk memaparkan segala sesuatunya yang telah dipersiapkan. Saya untuk dihilih dulu bagi pengurati saya persilahkan Prof. Satrio Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Mas Priagum untuk perkenalannya yang sangat lengkap dan sangat baik. Terima kasih sebelumnya Mas Priagum. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam yang saya hormati Bapak Rektor Prof. Prof. Muzakir Ali yang saya hormati Mas Sena Abidin yang juru pernah ikut di kuliah saya dan mudah-mudahan memang kuliah itu barokah untuk studio dan juga untuk saya sendiri. Saya izin untuk share screen. Silahkan Bapak. Ya. baik-baik. Mudah-mudahan sudah terlihat dan suara terdengar Bapak-Ibu sekalian. Jelas soal. Jelas, jelas. Jadi pagi hari ini kami atau saya akan menyampaikan program Percepatan Industri Kendaraan Bermotor Distrik Berbasis Baterai atau KB ABB Nasional. Jadi ada tiga kata kunci di sini yang menjadi fokus dari diskusi kita pada hari ini. Yang pertama adalah percepatan. Yang kedua adalah Industri KBLBB. Yang ketiga Nasional. Nanti juga akan saya jelaskan kenapa kita fokusnya ke KBLBB. Tadi Mas Zainal sudah menyampaikan bahwa sebetulnya alternatif untuk pendaraan nama lingkungan itu banyak. Dari banyak itu yang kita fokuskan di Indonesia adalah yang berbasis baterai. Di sini saya menyampaikan dalam kapasitas sebagai Ketua Tim Percepatan Industri KBLBB. Nasional. Sedikit latar belakang Bapak-Ibu yang saya hormati tingkat polusi di Jakarta dan Jawa Barat itu sangat tinggi dan penyumbang terbesar adalah transportasi yang menyebabkan polusi sudah Indonesia menduduki perikat nomor 11 dalam urutan negara yang sangat politik info tahun 2018. Jadi sebagai gambaran model dispersi polutannya menunjukkan bahwa Jakarta dan Jawa Barat adalah sangat polutif. Jadi rata-rata kita lihat angkanya di sini sangat tidak sehat. dari average di malam hari tahun 2017 itu minimumnya 19 mikrogram per meter titik maksimumnya 94 mikrogram per meter titik yang sangat tidak sehat. Dan ternyata sumber utamanya yang paling tinggi adalah transportasi 40% sedangkan nomor dua adalah industri kita lihat di pie chart yang sebelah kanan di sini apotation 37% kemudian industri 22% dan yang lain-lain sampah pembangunan jalan raya dan lain-lain itu lebih kecil dan ini belakang ini kita lihat dari Indonesia yang tingkat paling terpolusi adalah di Jakarta dan Jalan Nah, karena transportasi yang paling utama penyebab dari polusi itu maka pada saat bidang COP di Paris 2015 yang lalu disepakati bahwa solusi untuk bisa mengurungkan emisi gas semangkata yang signifikan itu adalah peralihan dari kendaraan bermotor perubahan bakar fosil menjadi kendaraan bermotor listrik disitu disepakati pada COP di Transis tahun 2016 lalu karena di penarai penarai listrik itu bisa sangat signifikan menurunkan polusi udara dan rotasi yang paling besar komponennya maka untuk bisa menurunkan emisi karbon ke atmosfer yang paling signifikan adalah kita mengubah pada lima di sektor paspokasi kalau Bapak Ibu lihat di sini jadi emisi yang di keluarkan oleh kendaraan-kendaraan itu bisa dilihat perbandingan di sini karena untuk elektrik vehicle yang berbasis baterai paling kanan ini itu 0 0 dilihat dari kendaraannya kalau yang berbahan bakar fosil motor bakar berbahan bakar fosil itu 120 gram per kilometer hybrid elektrik vehicle kombinasi antara enjin berbahan bakar fosil dengan motor listrik itu bisa menurunkan emisi sekitar 30 gram per kilometer kemudian kemudian kalau yang memang plug-in hybrid jadi yang listriknya itu di charge langsung tapi juga masih menggunakan bahan bakar desin memang lebih besar porsi fotolistriknya senior 6 penurunan sampai 50 gram per kilometer nah kenapa kita mengandalkan kepada KBLBB karena kita mengarah ke sini ya tidak signifikan penurunan polusi udara itu ada alasan lain kenapa kita memiliki bateri elektrik tinggal nah sisi lain tadi polusi yang kedua sisi dari aspek penjualan BBM nah kalau Bapak Ibu perhatikan jumlah kendaraan baik motorcycle atau passenger car dalam tahun 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 Indonesia itu memang meningkat terus populasinya kita lihat dari sini tahun ke tahun kendaraan muda 4 dan juga roda 2 signifikan sekali dan dari proporsi keseluruhan kendaraan tersebut kita lihat motorcycle yang paling tinggi dominan yang kedua kendaraan penumpang muda 4 dan sedangkan minibus dan small truck itu kecil kalau kita mau menurunkan polusi signifikan yang dua ini yang kita harap nah di Indonesia transportasi itu pengguna BWM terbanyak 47% dengan peningkatan 5,6% per tahun transportasi jalan dalam 28% kereta api dan penyeberangan dan sebagainya 1% transportasi laut 7% udara 4% jadi lagi-lagi kita akan fokus di transportasi jalan karena yang paling besar populasi dan ini semua kita lihat menggunakan bahan bakar minyak atau bensin atau solar nah dari pertumbuhan tersebut kita bisa melihat bahwa populasinya ya ini ini untuk rata sekalian jadi pertumbuhan dari tahun ke tahun ke-18 itu beruntang sudah mencapai sekian 10 juta terus itu 11,5 juta mobil barang 72 juta pedang motor 120 juta dengan pertumbuhan rata-rata seperti ini kemudian mobil rata-rata dan motor rata padahal dari sisi kepemilikan kedaraan untuk negara ASEAN kita itu berarti kecil umur 7 kedaraan per 1 juta penduduk Singapura 27 Thailand Malaysia Jumai karena kecil jadi rasi ini tinggi jadi bayangkan kalau ini masih terus berkembang maka ini akan menjadi angka yang luar biasa akibatnya apa kita akan mengimpor BBM dalam jumlah yang sangat tinggi nah kita lihat komparasi pembandingan antara electric vehicle mobil listrik basis baterai dengan mobil engine berdahan bakar fosil atau bensin dan mobil yang hybrid ya jadi dengan jadi kita lihat dari sini dengan perhitungan jarak tempuh konsumsi energinya seperti apa maka ditemukan biaya energi tetap yang paling efisien adalah untuk baterai elektrik vehicle 45 rupiah per kilometer jadi artinya kita lihat kalau efisiensi energi mobil listrik lebih efisien dibandingkan dengan menggunakan bakar minyak seperti bisa dilihat di sini nah kalau kita misalnya beralih ke mobil listrik maka akan terjadi penghematan dari konsumsi bahan bakar minyak di sini kita bisa lihat gambarannya dalam satuan ribu kilo liter jadi kalau kita berhemat beralih ke mobil listrik maka tahun 2025 mobil kita bisa berhemat 103 ribu kilometer dan 40 diharapkan bisa saving atau menghemat untuk 6,9 juta kilometer karena selama ini kan bahan bakar minyak itu kita impor kita impor sepun kita punya juga lokal produk atau hilang lokal tapi setiap hari menurut data yang kami catat setiap hari itu Indonesia mengimpor 800 ribu barrel BBM per hari karena kebutuhannya itu sudah 1,2 juta bagar lokal kita hanya bisa produksi setiap hari itu sekitar 400 ribu barrel itu berarti satu apa namanya bisa yang harus kita keluarkan untuk mengimpor bahan bakar di sini ada tabel tentang penghematan BBM penggunaan energi dan penggunaan emisi karbon bisa bisa dicerbati untuk masing-masing kalau kita penggantiannya itu 100% seperti apa kalau baru mulai itu bisa dilihat tahapan-tahapannya bahan ini untuk Bapak Ibu sudah saya share ke Tanditia silakan kalau memakai terdalam bisa dimintakan ke beliau nah berikutnya kita lihat manfaat pengembangan KBLBB dalam pengurangan impor BBM yang bisa kita bahas juga di pemerintah potensi pengurangan impor BBM dunia 67.000 POPD itu setara dengan devisa yang dihemat sebesar 1,6 miliar dolar yang kita hematkan sekian kemudian untuk emisi gas makasanya pun akan penurunan 6,6 juta ton CO2 dan pengurangan listrik tentunya bertambah dengan 7,1 ton Watt hour karena akhirnya saya kiri memang ada kebutuhan listrik tentunya kita lihat bagaimana penyiapan dari listriknya itu sendiri nah kalau kita lihat dari kebutuhan BBM kita di tabel di sebelah kiri bawah ini itu ada dari impor gasolin existing kilang kilang baru yang akan dibangun kemudian dari penggunaan bahan bakar gas kemudian KBLBB BBM bayar fuel dan surplus dari diesel nah bagi masyarakat sendiri dengan penggunaan bahan bakar atau mobil listrik maka ada penghematan biaya bakar bahan bakar sekitar Rp100.000 per bulan kalau pakai mobil listrik dan musik itu bisa menghemat 300 juta per bulan hongkos rasional dari kendaraan tersebut jadi waktu seharian ada tiga unsur yang utama kenapa Indonesia menekankan perlunya untuk mengembangkan KBLBB ini yang pertama dari sisi tanah energi karena kita harus bisa menekan impor selain yang benar untuk lingkungan juga masalah divisa negara kita menghemat energi kita dengan tidak lagi mengimport BGM dengan beralih pada selera listrik untuk ketahanan untuk energi yang kedua lingkungan jelas Indonesia sudah diharapkan untuk bisa net zero emission tahun 2050 suatu target yang tidak mudah tetapi tidak mungkin bisa capai kalau kita menggunakan konsep yang kompresif jadi lingkungan itu yang memang kita harus bersihkan kita mengurangi jangan sampai suhu bumi ini naik 1,5 derajat tahun 2050 dan yang ketiga kalau sekalian ada yang kami juga dorong adalah untuk mendorong kemampuan nasional dalam bidang penguasa teknologi dan langsung bangun kendaraan dalam nebuli menjadikan Indonesia sebagai masyarakat produksi dan ekspor kendaraan demokra listrik jadi kita tidak mau nanti hanya kita mengimpor saja mobil listriknya itu tapi kan kita juga punya kendala kita menghemat energinya kita tidak import tapi kita mengimpor kendaraannya jadi untuk lingkungan ini selain kita menghemat dari bahan bakar kita menghemat dari sisi produksi dalam mobil listriknya dengan meninggalkan bangunan nasional nah kenapa ini kita pentingkan baik-baik sekalian tentunya ini kan teman-teman kita banyak mesinnya ya tak ada mesin tak ada mesin kan Bapak Ibu tahu persis bahwa Indonesia sampai detik ini belum bisa memproduksi atau membuat motor bakar perbahan bakar bensin ya kita belum bisa karena teknologinya cukup sulit dan memang selama ini kita Indonesia ini tidak diberi kesempatan oleh kedudusan kendalaan motor baik dari Jepang mumpul dari negara lain untuk bisa dibuat di Indonesia dan sampai sekarang memang tidak pernah ada kesempatan kita untuk bisa membuat motor bakar sehingga tetap kita tergantung kepada negara negara prinsipel di Jepang kemudian Jerman kemudian Amerika dan sebagainya pertama Jepang yang sangat banyak populasi dan waktu dulu kami di KB pernah berusaha untuk memperoleh alih teknologi dalam aspek dalam bidang kemasin engine atau motor bakar dari pihak Jepang selalu mengatakan oh ini sulit ini gak bisa memang saya tahu itu sulit tapi kan kalau kita dari mulai sudah mencoba untuk mempelajari kan pasti bisa dong kalau memang mereka akan mau menjelaskan atau mengalihkan teknologinya ke Jepang tapi gak terjadi kita mau rebut dari mereka pun mereka tidak memberikan kesempatan nah begitu muncul ide untuk motor bakar listrik ini basis baterai saya lihat loh kalau bikin yang ini kan sederhana sekali kita hanya butuh baterai baterai lithium yang sekarang ini sedangin kita hanya butuh motor listrik yang relatif kita bisa buat dengan mudah tidak kompleks sama sekali kemudian kita juga bisa membuat inverter atau controller-nya untuk mengatur putaran moment dan sebagainya sudah yang lain kan itu standar kalau produk chassis semua dengan adanya peluang untuk mobil segini saya melihat loh ini kita bisa kalau kita mau mulai dan kita mulai sekarang pun kita akan mempunyai apa kemampuan bersaing yang setara dengan teman-teman kita di luar mungkin baterai kita masih agak harus menyusul tertinggal tapi yang lain kita bisa buat dengan baik makanya ini kita jadikan satu kita sekarang kalau kita mau maju industri nya ya KBLBB yang kita mengatakan di depan judulnya itulah KBLBB nasional kita ingin membuat kumpul listrik erat nasional kita mau kumpul listrik erat nasional itu bisa cuma bisa karena kita mempunyai peluang disini oke lanjut dan segi maka ekonomi KBLBB adalah solusi dampak polisi bagi kesehatan kita bisa membersihkan udara kita juga bisa mengurangi impor BBM untuk minimalkan defisit kita dan kita pun punya peluang bagi industri penghasil produk lama lingkungan itu yang kita kejar sebetulnya dari program percepatan ini dan ini sesuatu yang semula tidak diduga oleh teman-teman dari negara lain karena saya sempat sebagai penasihat khusus Pak Menko Pak Lohut saya bertemu dengan Makio Libes Jepang di Indonesia dan tim dari METI Jepang mereka mengatakan bahwa Indonesia belum siap mempunyai mengproduksi dalam balistik saya katakan kenapa nggak bisa saya bilang karena sulit selama ini METI nggak bisa Indonesia saya bilang ya itu kan karena kamu nggak kasih kita kesempatan sekarang dengan mobilistik ini meskipun nggak kasih kesempatan kita kita bisa bikin karena sangat simple teknologinya jadi jangan halangi kami untuk mengembangkan mobilistik di Indonesia mereka agak kecewa rupanya mereka pergi mereka kan berharap kita tidak bikin sendiri supaya tetap impor dari mereka apapun bentuk atau barang nah untuk persempatan itu sendiri memang semangatnya sudah lumayan sebetulnya dan yang mendadipayung legal dari persempatan ini adalah adanya Presiden Nama Lina Lina tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan memotor listrik kendaraan basis baterai untuk transportasi jalan jadi ada KPS khusus untuk menjelaskan bagaimana program KBBB ini dikembangkan jadi yang dicakup dalam KPS tersebut dikhusus ini dibuat dan ini juga KPS-nya itu memang spesifik untuk KBBB kalau Bapak-Ibu lihat di sini jadi bukan semula KPS-nya itu hanya untuk percepatan program menjelaskan menjelaskan KPS-nya nah waktu ini mau dibahas serupanya alat sekali mengenai judul ini dan ada pihak-pihak yang saya sebut namanya di sini cenderung untuk melemahkan KPS ini dan mereka waktu bikin ikut dalam tim KPS ini memaksa untuk memasukkan hybrid mereka menganggap bahwa dia mobil juga kalau hybrid kalau kita hybrid tetap nggak bisa bikin karena ada engine-nya karena kosen engine yang memang teknologinya itu kita nggak pernah punya peluang untuk meraih kesalahan akhirnya satu saat saya sebagai ketua tim nyatakan pokoknya PPRES-nya itu tentang KBBB nah presiden setuju akhirnya ya kita buat isinya apa ada tentang percepatan pembangunan industri KBL baterai insentif infrastruktur pengisian listrik tarif kregeristrik untuk KBBB ketua teknis yang ditemui dipenuhi oleh KBBB dan juga terhadap hidup jadi beberapa contoh yang sudah sudah ada nah jadi kita ingin membangun ekosistem KBBB di Indonesia masyarakat supaya tahu bahwa dengan ini kita mempunyai peluang untuk mempunyai ekosistem yang seperti ini yang lengkap pembangkit kemudian ada smart grid parking station swapping station ini kalau sepeda motor yang bakal ini bisa ditukar isi ulang itu maksudnya plug-in standard pengisian juga teknologi baterai teknologi motor listriknya sendiri kemudian mobil listriknya sendiri yang dikembangkan kemudian connectivity dari pelaraan aplikasi untuk connectivity tersebut kemudian untuk service kemudian baterai yang sudah terpakai pun bisa di recycle untuk digunakan lagi tapi kita sudah memiliki semua ini dan ini semua didukung karena kita punya bahan baku untuk baterai bahan baku juga untuk struktur dari atau dari bodi dari mobil itu sendiri yaitu lithium kita punya kita punya juga cobalt dalam lithium tersebut kita punya juga stainless steel kita punya boksit untuk aluminium kita tidak punya tembaga karena satu motor listrik itu memerlukan 1,7 kilometer keperlayan jadi itu pun harus kita siapkan kita sudah punya bahan baku jadi sebetulnya semua kita punya kecuali mungkin lithium yang kita harus import karena itu juga tidak banyak sebelahnya jadi memang kita belum bisa memulai lithium yang ada di Indonesia jadi perkembangannya seperti apa sekarang untuk Bapak Ibu yang ketahui untuk 4 atau lebih ya memang baru ada 3 perusahaan di sini dengan brand atau kemudian anak bangsa kemudian INKA juga bikin dia bikin INOBAS kemudian ada bisnis KLI produksinya 1.200 ini per tahun kapasitasnya memang di sini sebagian baterai masih impor karena kita baru membangun baterainya itu kemudian untuk komponen lain ada sebagian yang sudah dibuat lokal di paling tidak sudah kita mempunyai teknologi untuk manufacturing kemudian untuk Ruda 2 dan Ruda 3 Ruda 3 terutama sudah ada perusahaan konggung 1 ya mulai PR GESIT sales dan sebagainya semua ini dengan beragam komposisi lokasitasnya 87.000 unit per tahun nah kemudian ada berapa trial project on progress jadi misalnya Bluebird Group untuk aksi mereka join dengan YB dan Tesla grab Indonesia dengan Hyundai Ioniq untuk grab carnya North Jakarta dengan YB untuk armada busnya kemudian juga ada untuk Ruda 2 ada pilot project untuk factory vehicle yang mempaham battery sharing swap baterai kemudian grab dengan Kinko untuk grab motornya dan project dan BESIT dengan PR sudah ada beberapa aktivitas yang mengarah kita jadi kalau Bapak-Ibu perhatikan rantai supply baterai untuk dalam listrik berangkat dari setiap kiri material kita miliki semua dan refinery refiningnya mengolah micro-or menjadi satu initial product kemudian masuk ke pembuatan baterai baik selnya maupun packnya masuk ke pembuatan dari kendaraannya sendiri nah yang penting juga kita sudah menyiapkan recyclingnya jadi tidak ada orang yang komplain mengenai limbah dari baterai tim itu selalu di kemadangkan oleh aktivis-aktivis yang memang ya tujuannya sih betul untuk lingkungan bersih tapi kan ada muatan-muatan lain untuk kalau misalnya Indonesia tidak maju dihambat kita sudah punya juga bersiapkan semua industri recycling jadi nanti kalau bapak ibu melihat itu di recycle penuh oleh perusahaan pabrik ini ini pabriknya di China kita mempunyai cabang Indonesia Indonesia dan menurut data yang saya pernah lihat saya menggunakan China pabrik ini mereka mengklaim bahwa mobil listrik ini di recycle sebesar 99,2% semua recycle tidak ada yang tidak jadi recycle masuk untuk lithium-nya ya lithium-nya tidak masuk sini lagi baterai recycle itu bisa di ekstrak lagi lithium-nya pakai lagi disini jadi cadangan lithium-nya yang yang mungkin suatu hari akan habis bisa kita atasi dengan recycling nickel ini yang sekarang dikembangkan ia juga mendorong kepada yang namanya sirkular ekonomi jadi dengan recycle seperti ini sebetulnya kita bisa mengatakan hampir zero waste tidak tidak ada waste sehingga tidak perlu kita menimbul ribah di tempat penimbulan seperti sekarang ini satu keuntungan sendiri dengan kita punya kendaraan listrik kita bisa merecycle semuanya dan dapat digunakan lagi menguntung tahmin ramai sirkular ekonomi seperti ini jadi banyak sekali aspek yang kita peroleh dengan mobil listrik ini selain polusinya juga emisi berkurang impor bahan bakar juga kita bisa minimalkan musuh nasional bisa tumbuh dan juga kita bisa meminimalkan pencemaran lingkungan dari sepi waste karena semua di recycle menghemat nah untuk raw material nikel kita punya tiga kawasan itu di Morawali di Kelawasetengah dan di PJT Kamahera Utara dan juga di Kamahera Persada di Kamahera Utara sudah jalan nah roadmapnya sendiri sekalian kan kita harus memulai sesuatu nomor satu misalnya kita bikin mobil listrik dulu kita jual di masyarakat masyarakat kadang-kadang berpikir ah nanti lihat dulu seperti apa nih gitu nah kita harus juga mengumbuh kembangkan populasi yang akhirnya masyarakat confidence oh iya ternyata itu bagus bersih bagus hemat dan sebagainya mereka pemerintah mengadakan program untuk mengawali populasi dari kendaraan motoristik ABLBB baik untuk kodak 4 kodak 2 maupun bus mulai tahun ini 2021 sudah dibuka programnya seperti ini sampai dengan 2030 untuk tiap kategori kodak 4 kodak 2 dan bus listrik basis baterai dan ini semua nanti pemerintah yang akan pengadaannya jadi untuk kendaraan dinas pemerintah pusat daerah TNI Polri dan juga transportasi transportasi pemerintah dan untuk publik itu juga akan diinginkan pemerintah pemerintah mengawali untuk menunggukan satu confidence bahwa memang KBDB ini adalah kehidupan yang tepat nah ada program-program imunitasi yang sudah dimulai sekarang terutama terkait dengan angkutan massal perkotaan termasi fisik kenapa ini kita lihat kan di kota-kota besar yang paling menimbulkan polusi adalah angkutan publik selain dari sepeda motor kemudian taksi kemudian kendaraan lain memang kalau kendaraan pribadi belum bisa karena tidak bisa kita kendarikan tapi minimal yang bisa kita kendarikan adalah motor kemudian anggota publik nah jadi dicoba untuk untuk listrik disini ya kita lihat dari mulai tahun ini ada dua kota yang dijadikan plan projek Tandung dan selainya kemudian ada enam kota kemudian kemudian dua kota lagi untuk kembangunan BRT ratifikasi 23 artinya ke 10 provinsi dan diharapkan 20 30 itu 60% angkutan masal sudah berbasis listrik di 34 provinsi ini memang harus memberikan investasinya untuk mengawali atau memulai investasinya yang kedua kita targetkan di kawasan para wisata supaya kita punya green tourism para wisata yang kita buat dengan ramah lingkungan memberikan image atau memberikan satu gambaran bahwa kita memperlui pada lingkungan supaya kita punya destinasi perusata ini tidak rusak karena polusi baik dan otoba dan kelayang sampai ke ikutan dengan adanya pengunjung yang seperti ini kita menyiapkan menyiapkan kelearaannya termasuk juga charging station target ratifikasi kita lihat berapa terakhir dibutuhkan pus yang dibutuhkan berapa banyak dengan asumsi pas COVID tahun depan itu kita sudah bisa menengah armada seperti yang tahun tahun 2026 ini yang kedua jadi pertama di transportasi publik yang kedua di kawasan para wisata kita juga memiliki satu dampak yang cukup baik yang ketiga angkutan kota antar provinsi ini itu juga akan dikembangkan ratifikasinya memang masih ada kebatasan dan jangkauan itu biasanya sekali isi itu dengan kecepatan jubung jatuh terjam maka baterai itu bisa mensupply sampai jarak 200 km berarti kita masih mempunyai target station diantaranya supaya kalau kita ingin target lebih jauh dari 200 km dan sementara yang dikembangkan atapnya ini untuk jarak yang di bawah 200 km supaya sekali bisa sampai di tempat tujuan 2001 mulai dengan mobility plan nya dulu kemudian 2030 tempat kelas jawa sumatera sudah bisa bis listrik dan seterusnya harapannya 2045 itu sudah 100% angkutan kelas jawa dan sumatera sudah berada ke bis listrik yang berikutnya adalah di bandara elektifikasi angkutan di bandara ditanggirkan untuk 5 bandara besar dengan total 80 unit bis listrik pada tahun 2030 ya bagian ini ini juga untuk memberikan satu dampak kepada masyarakat dan juga untuk turis kalau datang kalau kita mau beri kepada lingkungan dimana setiap tempat yang dimungkinkan dikembangkan KBDB itu kita dahulukan sebagai pilot atau sebagai percantohan dan kita mungkin kita membahas semua sekaligus kita perlu dengan pilot-pilot projek yang memberikan motivasi untuk kita beralih dan pembeli istri nah dilihat dari pasal-pasal ini satu hal lagi jadi Indonesia ini memang unik kondisinya pada sekalian kita sudah tahu sekarang ada sekian 100 juta sepeda motor berbahan bakar bensin tadi kata Mas Priagum biasa kan ada politik kepindahan dari bahan bakar minyak ke bahan bakar gas pemain gas atau pemain minyak berusaha supaya kalau bisa gak usah pindah ke gas sama juga disini kita menemang KBDB banyak juga teman-teman pemain migas itu berusaha supaya KBDB ini gak jalan kami alami karena kami yang menjalani negosiasi ini setiap hari karena banyak pada kami supaya KBDB ini ya kalau bisa gak jalan lah kita akan fight terus untuk itu dan untuk masyarakat juga supaya tidak menjadi satu beban untuk mereka mereka sekarang mereka sudah menjelaskan konversi yang semula sepeda motor berbahan bakar bensin itu bisa dikonversi menjadi sepeda motor listrik ya itu sudah kita mulai sekarang kemudian ke depan kita juga kalau-kalau memiliki nuntang ya angkutan-angkutan angkutan kota dan sebagainya itu yang relatif sederhana untuk bisa konversi itu juga kita targetkan seperti itu jadi tidak hanya kita membuat introduksi karena kita belum produksi yang untuk kota 4 sekarang kita sedang mencoba mengembangkan untuk yang kota 4 berarti tadi bis listrik 4 atau lebih yang kota 2 sudah nyala 4 belum nah kita awalnya dengan misalnya konversi ini ya karena konversi kan juga berarti lebih serhana dan kalau kita konversi barangkali pemain-pemain dari ADPM mungkin ya tidak bisa menghalangi kalau kita mengembangkan konversi ini jadi kita lihat sekarang potensi konversi untuk skuter ini untuk beli penumpang dan ini untuk telemotor ya jadi target ke depan di tiap provinsi jembatan seperti ini maka nanti asetnya konversinya seperti ini total ya ini juga kita dorong supaya kita bisa mempercepat pencapaian zero emission dalam gas rumah kaca jadi sebuah peluang kita coba yang bikin baru oke tapi bikin konversi juga kenapa tidak kita pun juga menggunakan apa apa rantai supply supply chain yang kita kembangkan untuk komponen dari motor maupun mobil untuk bis juga konversi juga bisa ya dari bis yang sekarang bahan bakar rumensin menjadi bahan bakar bahan use district basis baterai sudah di identifikasi jumlah plus per provinsi kemudian kita punya penjualan seperti apa maka nanti akan diproses perubahan atau konversi dari listrik jadi makanya dengan KBBB ini ini kan terbuka peluang bermacam-macam nah sekarang tinggal mindset kita masyarakatnya harus juga mendukung dan kita edukasi juga tentang perlunya kita menggunakan atau menggunakan KBBB nah yang tidak karena penting adalah stasiun pengisian listrik ketuk baik kembang 4 kembang 2 maupun juga untuk listrik ini sudah dikembangkan dari pemerintah PLN dengan grupnya itu mengembangkan SPKU di berbagai tempat ya jadi dengan estimasi KBBB-nya seperti ini mengkirakan kebutuhan SPKU-nya sudah dikrisi juga dari sekarang sampai 2031 bersebarannya juga ini sudah kita mulai tahun ini April itu sudah terbangun 12 unit dengan dalam 3 lokasi ya kita lihat sini Sulusalada Jatim Jateng 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 Sumatera kita lihat tempatnya yang awal dulu ya populasinya sudah mulai besar tergantung dari perkembangan di pihak daerah baik demikianlah bagi sekali yang saya hormati mudah-mudahan memberikan satu pahasan kenapa penting untuk kita untuk mengembangkan KBBB nasional untuk apa bukan untuk apa-apa untuk penawatan kita sebagai negara Indonesia yang punya hak hidup yang sama dengan negara lain sehingga kita juga bisa mencapai kesejahteraan dengan potensi yang dikaruniai oleh Allah SWT pada kita dimana kita harus bisa memanfaatkan itu dengan setaik-setaiknya dengan hati supaya dibarokah dan manfaat untuk kita semua sekian dan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih banyak sekali Prof. Satrio Sementri moga-moga keilmuan ini sangat bermanfaat sekali bagi kita semua dan kami siap untuk mendukung KBLBB nasional yang dipakari oleh Prof. Satrio untuk itu untuk meningkat waktu yang disiapkan oleh panitia saya akan membuka beberapa pertanyaan dari peserta webinar ini monggo yang ingin menanyakan ada kesempatan yang sangat baik di webinar ini langsung kepada Prof. Satrio Sementri Brojankoro saya persilahkan semualah pokoknya yang berkenaan dengan KBLBB nasional saya persilahkan dari bisa angkat angkat tangan bisa untuk yang bertanya bisa memberikan suatu reaksi saya masih ingin melihat ini satu dua pertanyaan saya bisa dibantu Pak Masjul ya karena saya tidak bisa melihat kesemuanya saya persilahkan bisa reaksi angkat tangan atau yang lain yang mungkin menanggapi sedikit pri sambil menunggu ada yang tanya monggo monggo Marjana terima kasih terima kasih Pak Satrio presentasinya sangat-sangat bagus sangat menggugah semangat kita saya sangat-sangat senang melihat ini ini pertanyaan Pak Satrio sekarang pemerintah sangat mendukung proyek atau percepatan industri KBLBB bagaimana Pak ya strategi artinya kalau nanti pemerintah saat ini nanti berganti menjamin bahwa kebijakan itu terus berkesenambungan ke pemerintah selanjutnya apa itu ada payung yang menjamin bahwa proyek sekarang rencana sekarang itu nanti berlanjut ke pemerintah selanjut terima kasih Mas Ainal Mas Ainal ini berkenaan dengan yang di chat ini yang di chat bagaimana ini kebijakan politik ini nanti kalau terima kasih Mogo Prof. Satrio baik terima kasih Mas Ainal dan juga di chat ada Pak Taufan Havits memang sekarang itu dari segi aspek legalnya adalah Pak Presiden nomor 55 tahun 2019 tahun 2019 ya memang kalau dari segi legal kan namanya petres kalau nanti berubah presidennya kan mungkin saja itu sesuatu yang apa namanya bisa diubah sesuai dengan mungkin apa namanya political interest dari yang berikutnya makanya makanya kami di lapangan itu kita mencoba mengedepankan mengedukasi publik publik dan juga namanya kepentingan itu yang kita edukasi kita sadarkan mereka semua sehingga kalau nanti pun misalnya ada perubahan dari pemerintahan ataupun dari politik yang berubah kalau rakyat atau masyarakat atau sekluder itu yakin dengan pendekatannya ini maka tidak semudah itu dia untuk melakukan perubahan jadi dengan pendekatannya itu kalau hanya legal kita bisa bikin undang-undang tapi kan kalau hanya undang-undang tapi tidak dipahami dan dilaksanakan oleh rakyatnya atau semua tidak adalah karena kita pendidik saya lihat yang penting kalau kita mau sukses ini kita mengedukasi publik nah misalnya hari ini minimal ada 146 partisipan di acara ini nah harapan saya ya mereka semua ini hari ini sadar tentang perlunya KBRBB untuk kemakmuran kita ke depan yakini itu nah apapun nanti perubahan terjadi itu bisa dipatahkan dengan loh ini yang kita mau untuk pengakmuran ini bukan kepentingan penguasa bukan kepentingan dari apa namanya segundin dari memimpin tapi ini bukan kepentingan rakyat makanya saya dari awal berjuang itu dengan KBRBB ini adalah loh yang kita mesti layan itu masyarakat ya yang mereka yang merasakan antikolopolis udara mereka akan tidak sehat hidupnya kalau misalnya nanti impor bahan bakal terus harganya naik terus juga yang repot nanti masyarakat akhirnya kan lebih mahal dan sebagainya itu nah kemudian juga dengan industri kita berkembang kan kita juga kapan pekerjaan banyak yang kita bisa berikan cuma-cuma impor mobilnya atau impor sepeda motornya nah itu kan sesuatu yang memang menjadi hal masyarakat kita berharap seperti itu nah saya terus ekankan di lapangan ini buat kamu kok bukan buat kami karena sih nggak ada intersepa-apa tapi Anda kalian semua harus menikmati ini jadi tolong ini didukung mereka dukung semua seperti ini memang bisa saja nanti ada suatu hari biar-biar tertentu yang memang mohon maaf mungkin pemain nijas mutak-matik lagi pimpinan yang berikutnya kemudian mungkin kalah pengaruh atau apa dimentahkan ya itu sangat mungkin tapi saya yakin kalau rakyatnya sudah memang di edukasi pada kita semua insya Allah ini akan sustain untuk berlanjut terima kasih Pak ada yang tanya terunggu lalunya ke Texas ya terima kasih terima kasih Mas Zainal ini ada satu satu saja satu saja dari Mas Zuhirman ini menanyakan Monggo Mas Zuhirman silakan dari Panitia untuk Mas Zuhirman Mas Zuhirman oke Pak juga di Mas Zuhirman Sampun Banggo Mas Zuhirman langsung menanyakan ke Prof selamat menanyakan ke Prof ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam saya sebarang menurut di musim ini izin bertanya terkait dengan pengembangan kendaraan berbasis listrik sepengetahuan saya banyak juga beberapa rujuan tinggi yang sudah mengembangkan beberapa komponen terkait dengan kendaraan berbasis listrik jadi kita di Medan sebenarnya memang belum banyak perguruan tinggi yang mengarah ke pengembangan KLB mungkin izin bertanya kira-kira komponen mana yang mungkin yang belum banyak dikembangkan terkait dengan kendaraan berbasis listrik tersebut untuk mengsukseskan kegiatan ini Prof terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya sebetulnya dari segi komponen kan tidak banyak Pak Soeherman ya dan memang teman-teman sudah mengembangkan ada yang mengembangkan motor listriknya mengembangkan aplikasi untuk kontrolernya inverternya juga ada yang mengembangkan untuk baterai pipium teman-teman di WS di sana di dalam tapi semua itu masih dalam tarah protiper jadi yang perlu kita buat ke depan adalah bagaimana perkembangan baterai atau motor listriknya inverter konforternya itu bisa menjadi suatu produk yang mempunyai nilai komersial yang tinggi jadi kalau saya boleh sarankan ke teman-teman di kampus terutama kita mungkin tidak lagi mencari hasil riset yang baru tapi kita bagaimana memujudkan dari hasil protiper itu menjadi suatu produk yang komersial yang nanti misalnya motor listriknya bisa dibuat di medan medan bisa produksi motor listriknya tapi kita cek kan speknya seperti apa industri mana yang mau mengembangkan itu jadi mau nggak mau memang harus dengan industri Pak karena kampusnya tidak mungkin kita kan bukan tabrik kita kan kampus ide baru pembuan baru oke mau jadi komersial produk itu kan harus industri yang ada terlibat nah jadi saran saya teman-teman di kampus itu sekarang dengan menggandeng industri yang terkait yang potensial untuk mengembangkan sesuatu apakah mau karena terakitan tidak motor terakitan untuk mobil-mobil dampak terakitan atau buat untuk baterai membuat untuk motor listriknya membuat untuk converter inverter jadi bisa dipilih yang banyak-banyak gandeng industri nya kemudian di cek spek kebutuhan karena setiap motor listrik itu punya spek masing-masing itu misalnya motornya berapa berapa kW berapa volt berapa host power motor listriknya yang juga bisa di penerikan puturnya putaran dan torsinya harus dipelajari juga jadi sekarang itu kita mungkin tidak hanya mengembangkan dari keiluannya itu sudah oke tapi untuk menjadikan ini produk yang digunakan oleh sumisi nasional itu Pak terima kasih terima kasih Prof Satrio ini berhubung yang mau bertanya banyak ini saya sudah mulai menangkap ini dari WA dari chat reaksin oleh karenanya ini banyak nanti saya minta panitia untuk nanti akan dikirimkan ke prosesio jadi saya mohon maaf sekali tidak bisa mengkabar semuanya hanya satu saya memberikan kesempatan kepada Mas Azizi Darmawan dari UB saya persilahkan mohon di Alhamdulillah terima kasih kesempatannya terima kasih perkenalkan nama saya Azizi Darmawan saya dari Bawijaya sebenarnya saya juga penggiat salah satu penggiat otomotif Pak dan kami ada komunitas gabungan rider malang yang ada kaitannya dengan Ojek Online saat ini tadi sudah mengikuti presentasi dari Bapak bahwa sebenarnya ada seperti industri yang terkait konversi dari motor BBM berbasis BBM ke listrik Pak namun aktualnya di lapangan Pak disana banyak yang ditanyakan legalitas maupun seguritas atau keamanannya Pak jadi sejauh mana edukasi yang kita kembangkan berbasis komunitas ini bisa menyampai sampai ke masyarakat selaku pelakunya apakah ada kebijakan khusus seperti itu atau bagaimana terima kasih mungkin itu saja pertanyaan saya masalah legalitas untuk konversornya baik Pak Azizi itu sudah menjadi program pemerintah sekarang ini jadi kita sedang mengadakan satu pilot proyek konversi setelah motor listrik untuk menjadi motor listrik di basis baterai nah dalam proyek ini sekaligus juga disusun satu peraturan atau satu mekanisme yang nantinya kalau sudah memang terbukti dan memang ampuk dan di percaya masyarakat itu akan disebarluaskan siapapun yang mau membuat atau Mas Aziz yang bikin juga itu kita buatkan itu panduannya kita buatkan termasuk juga nanti penggunaan sebagainya kita sudah pertimbangkan dan saya sudah katakan kepada teman-teman pembuat aturan ini jangan dibuat sulit dibuat dengan mudah tapi menjamin keselamatan dari penumpangnya jadi itu akan nanti segera mudah-mudahan targetnya kita Desember ini selesai proyeknya dokumen sudah ada semua nanti silahkan siapapun yang mau mengembangkan konversi ini hanya mengajukan saja untuk posenurnya nanti akan diberikan izin untuk lakukan jualnya kemana Pak yang pasti nanti ke Kementerian Perindustrian Perindustrian atau mungkin ada instansi khusus di level kota atau kecamatan yang bisa menggandeng bengkel-bengkel seperti itu Pak karena nanti juga banyak bengkel-bengkel seperti itu yang pintar-pintar modif Pak itu juga UNKN sebetulnya itu makanya nanti kita minta teman-teman di industri atau perhubungan ini kemana yang lebih ini ekonomi masing-masing bisa menghubungi bahan-bahan setempat kita daerahkan semua nanti izinnya terima kasih terima kasih Prof. Satria Sumantui Brojonegoro terima kasih semuanya karena keterbasasan ini maka saya Satria Sumantui Brojonegoro ini bermanfaat bagi kita semua dan mendapatkan suatu pahala dari Allah Terima kasih Prof. Sekali lagi saya bisa karena Pak Daned Zuryatama Pisdi sudah ada Pak Satrio saya terima kasih bisa ditutup saya boleh pamit ya Pak ya terima kasih Terima kasih Prof. Terima kasih berikutnya Pak Daned Zuryatama PSD sudah saya lihat tadi sudah oh ini sudah terima kasih Pak Daned terima kasih Alhamdulillah Pak Daned salam kenal salam bertemu juga di webinar ini saya sudah kontak beberapa kali di WA dan Alhamdulillah dan kami semua berdoa semuanya bisa diberi kesehatan ya terima kasih Pak Daned dan keluarga maupun orang-orang Pak Daned yang pertama saya berikan satu sedikit aja summary-nya untuk data pada Ned Zuryatama PSD ini pendidikannya mulai dari ITS saya mengambil dari ITS Pak tahun 88 1988 itu sudah mendapatkan gelar engineer teknik sipil dan dilanjutkan untuk gelar MSC-nya di StratSecret Glasgow Scotlandia gitu ya Inggris di Kelautan dilanjutkan dengan MSC-nya di sama di Universitas Michigan ya Michigan dilanjutkan lagi dokternya pada tahun 1999 maaf ini agak saya percepat agak saya singkat karena keterpetasan waktu yang kita siapkan nanti saya berharap nanti Pak Danet bisa mengulihkan sejarah meluas dari paparannya nanti jadi PSD-nya ini juga dari Universitas Michigan and Arbor MI Arsitektur ya untuk pengalaman kerja itu mulai 97 sebagai asisten peneliti ya Marine Engine Universitas di Michigan juga mulai 97 1997 sampai 2008 itu ya spesialis teknologi itu sampai 2005 sampai 2000 ke FCA FCA terus ke PETA banyak sekali pengalaman kerjanya dari Pak Danet sampai saya membacanya melompat-lompat ini Pak Danet sebagian senior CIE ya itu juga diperoleh juga dari Pak Danet bisa dipersingkat aja Pak makanya tak persingkat bahwa pengalaman yang sangat banyak maka akan kita perhatikan babaran dari Pak Danet monggo Pak Danet waktu yang tersedia bisa dimanfaatkan saya untuk dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ibu-Ibu sekalian dan adik-adik sekalian selamat pagi disini sudah hampir pagi sudah hampir setengah 12 malam di tempat saya jadi sebentar lagi sudah sama-sama paginya jadi di tempat saya 11 jam di belakang WIB jadi sudah sudah cukup malam jadi kalau saya agak ngantuk mohon dimaklumi terus kemudian yang akan saya sampaikan adalah beberapa hal yang telah kami lakukan selama beberapa tahun ini mulai dari elektrifikasi kendaraan kemudian elektrifikasi kendaraan berat terus sekarang kami mengacu pula pada elektrifikasi pesawat terbang dan kapal jadi itu yang ingin yang dalam proses untuk dikerjakan tapi yang sudah kami kerjakan ada beberapa saya akan share share presentasi saya dimana ya share ini jadi screen ya insya Allah jadi prinsipnya elektrifikasi itu adalah startup di Amerika tapi kami punya pegawai itu di beberapa tempat termasuk di Indonesia selama beberapa tahun ini kami telah melakukan berbagai macam analisa bapak mungkin banyak yang tahu mobil tukusi dulu itu ini jangan ini dulu oke yang jadi prinsip kami adalah pada clean technologies pembangunan clean technology lain lagi yang bersih dan terbarukan tidak hanya baru dan terbarukan tapi bersih dan terbarukan jadi kalau semua tahun 2012 oke jadi pada tahun 2012 dulu kami membangun tukusi passenger car ini ada kopinya yang ditabrakkan itu sebut sebetulnya mobil itu adalah kami peruntukan di Indonesia sebagai mobil nasional tapi ceritanya agak lain jadi ceritanya juga agak lain setelah tukusi tidak apa menjadi bahan bahan diskusi nasional kami sudah tidak tertarik lagi kami pindah ke Cina Cina pada waktu itu teman saya yang di Cina minta bantuan untuk membangun tidak hanya mobil listrik tetapi mobil hidrogen listrik jadi teknologinya sudah diperbarui lagi tidak hanya berbasis pada baterai saja KBBL kami sudah tidak berbasis pada baterai tapi kami berbasis pada baterai dan hidrogen jadi hidrogen itu nanti akan kami saya jelaskan apa hidrogen itu hidrogen itu seperti yang telah kita ketahui selama ini adalah gas tapi hidrogen itu mempunyai energi source yang paling tinggi per masa dari semua energi yang ada di dunia semua kalau kita melihat matahari kita planet-planet yang terbesar di stata surya kita itu adalah planet-planet hidrogen jadi tingkat kandungan energi itu tinggi sekali dan itu yang kami pergunakan sebagai salah satu sumber energi di samping baterai juga jadi kendaraan sedan ini baterai yang akan insya Allah kami kembangan lagi menjadi baterai jadi elektrik semua kendaraan ini adalah kendaraan elektrik prinsipnya kalau kita membicarakan masalah elektrik kendaraan berbasis listrik KBL itu sebetulnya kalimatnya masih kurang spesifik karena begini kendaraan berbasis listrik itu ada terdiri dari berbagai macam yang sekarang lagi umum adalah berbasis baterai listrik ada lagi yang berbasis hidrogin listrik jadi tenaga sumber tenaganya itu hidrogin dengan sel bahan bakar itu dimasukkan ke fuel cell menjadikan listrik ini yang kami kembangkan di China kendaraan-kendaraan ini yang sebelah kiri terutama bus kemudian kami juga menjadi partner dari teman saya mengembangkan baterai lithium ferum fosfit ini baterai ini beberapa saat ini sedang dalam usaha untuk kami masukkan ke Indonesia sebagai produsen jadi ingin membangun pabrik di Indonesia tidak hanya membangun pabrik tapi mengembangkan teknologi itu di Indonesia agar dapat dikembangkan dikirim kembali ke negara-negara lain negara Amerika terutama karena terjadi perang dagang antara Amerika dan Cina beberapa tahun lalu kami selama kami mengekspor pabrik baterai dari Cina ke Amerika setahun yang lalu setahun lebih itu masih diberi teks diberi pajak sekitar 3,4 persen sekarang sudah teksnya sudah menjadi 12 persen jadi ini yang kami bangun di Cina dengan fuel cell dengan hidrogen jarak jangkau kendaraan jauh lebih jauh jadi tidak hanya 300-400 kilometer seperti sekarang tapi bisa mencapai 1000 kilometer lebih untuk kendaraan besar ini 14 meter busnya ini yang hijau ini sekitar lebih pendek sedikit mungkin 10 atau 12 meter yang merah yang kuning ini masih sekitar ada lagi beberapa layak kami tunjukkan sekitar 9 atau 10 meter kami juga mengembangkan teknologi ramah lingkungan terutama solar panel yang energinya disimpan di baterai selain itu baterai ini dipakai tidak hanya untuk aplikasi kendaraan tapi juga aplikasi pertahanan di laut dan juga untuk e-commerce sebagai baterainya robot di warehouse di gudang untuk e-commerce untuk seperti Tokopedia dan segala macam yang lebih menarik ini untuk defense ini defense ini Amerika membeli baterai-baterai kami dipakai saya tidak akan tidak bisa ceritakan karena mereka juga tidak pernah cerita tapi saya tahu kira-kira baterainya itu dipakai untuk apa ditaruh di pangkalan Angkatan Udara Amerika yang di daerah Alaska jadi selama ini kami membangun ini sumber source-nya baterai sumber energinya ini yang sebelah kiri ini adalah fuel cell elektrik yang sebelah kanan ini baterai elektrik jadi baterai yang sebelah kiri ini fuel cell tapi saya sebelum meneruskan saya akan cerita dulu saya sebelum saya teruskan lagi ini ini baterainya tidak hanya dipakai untuk kendaraan tapi juga dipakai untuk sebagai penyimpan tenaga penyimpan tenaga di dalam rumah di dalam kantor jadi tenaga matahari bisa disimpan di baterai kemudian dikirim lagi atau tenaga pada malam hari terjadi stabilisasi terjadi penurunan daya listrik kalau di berbagai tempat penurunan pemakaian listrik pada malam hari itu dibuang tenaganya nah yang paling bagus itu pada malam hari tenaganya diambil terus dipakai pada siang hari di beberapa tempat pada malam hari biayanya sedikit harganya sedikit kalau dipakai pada siang hari pada jam sibuk itu kita sudah menggunakan baterai dengan biaya yang lebih murah ini yang untuk pertahanan saya enggak akan sampaikan di sini ini bus yang bisa kami jual ini dalam bus kota harganya 231 USD yang fuel cell fuel electric itu 231 kalau yang fuel cell itu sekitar 371 jadi harga yang kami sampaikan itu tidak terlalu sangat kompetitif sekarang insya Allah sebelum saya lanjutkan saya akan tunjukkan beberapa video tentang kegiatan kami sebentar jadi ini saya tunjukkan ya ini beberapa tahun lalu ketika masih di Jogja ini pembuatan mobil listrik di Cina bus listrik di Cina ini yang membuat orang-orang dari Jogja dari Blitar dari semua engineernya dari Indonesia sebagian dari sebagian orang Cina juga tapi major engineernya dari Indonesia ini proyek ini masih berlanjut sampai sekarang hanya karena covid kami tidak bisa ke sana terbatas tidak bisa mengembangkan memakai kendaraan lagi yang lain at least belum bisa karena covid itu tadi kami beralih pada pengembangan blockchain juga karena blockchain pengembangannya tidak perlu harus pergi ke tempat lain jadi kalau bisa dilihat mobil ini sebetulnya tahun 2012 itu hanya berjarak dengan Tesla 4 tahun Tesla 2008 kami 2012 tapi Tesla berhasil dan kami masih masih harus pekerja lebih keras lagi selanjutnya saya akan tunjukkan bus listriknya itu sendiri bus listriknya ini dibuat di Cina yang yang apa bodinya kami ekspor dari Amerika tapi semua sistem semua tenaga penggerak kami kami buat di Cina di Amerika dan di Cina dengan dengan Ingenier Indonesia dengan dua sistem penggerak dari dua sistem penggerak dengan dua sistem tenaga yang pertama dari dengan baterai yang kedua dengan fuel cell mobil ini ada beberapa kendaraan yang saya akan tunjukkan mungkin saya tunjukkan sampai semua ini waktu dia masih di Amerika di California kami beri nama China Dream karena impiannya orang Cina tapi yang ngerjakan orang-orang Indonesia ini kecuali waktu di Amerika waktu di Amerika dikerjakan orang Amerika sebagian kemudian setelah itu dikirim ke ke Cina Ingenier Indonesia keluar masuk Indonesia-Cina Indonesia-Cina jadi kalau Ingenier Indonesia tidak bisa bekerja di luar negeri itu sudah ini salah satu Ingenier kami Marianto ini beberapa orang Ingenier lagi ini waktu dulu saya ngetes-tes ini beberapa Ingenier orang Cina beberapa satu orang Indonesia oke saya akan teruskan saya tidak akan terlalu berlama-lama jadi prinsip kami adalah membangun berbagai macam kendaraan listrik yang bisa dijual menjadikan produksi nasional tidak berarti kami akan berjualan di atau melakukan apa bisnis di Cina saja atau di Amerika saja tapi prinsip utama kami adalah sebetulnya membangun Indonesia dengan beberapa macam cara pertama adalah membangun human resourcesnya mampu untuk berkompetisi dengan Ingenier di luar negeri pertama yang kedua adalah membangun Indonesia sebagai supplier base supplier base itu adalah basis supplier untuk kendaraan-kendaraan tingkat tinggi ini mulai dari part part on the tail apa berbagai macam part itu perlu waktu yang lama untuk melakukan itu tapi tetap kami akan melakukan terus kemudian yang terakhir yang kami lakukan sekarang ini adalah salah satu yang terakhir adalah yang saat ini adalah menyambut elektrifik ini adalah membangun yang dinamakan mengaplikasikan teknologi yang kami pakai itu untuk konversi kendaraan kendaraan saya terus kendaraan ruang angkasa kendaraan ruang angkasa tapi melewati elektrik yang dinamakan airplane electrification jadi airplane electrification itu adalah mengubah pesawat terbang yang asalnya dari mesin biasa menjadi elektrik tetapi pesawat terbang itu mempunyai masalah yaitu berat dan masalah utama dari sistem elektrik sistem baterai itu adalah berat oleh karena itu bagaimana menghiasati itu ini yang saya tunjukkan bahwa kalau kita melakukan elektrifikasi membuat electric plane dengan sumber tenaganya itu dari baterai itu tidak akan masuk hitungannya karena seperti ini kalau pesawat berbalik-balik kecil menumpang 2 atau 4 ini baterainya 682,5 kg untuk 30-40 menit terbang tetapi kalau baterai itu diganti dengan fuel cell tetap macam electric plane total berat bukan berat tambahan total berat sistem yang baru itu sekitar 260 kg dengan jarak jangkau terbang yang jauh lebih jauh karena power dari fuel cellnya jauh lebih tinggi dua kalinya jadi ini tidak hanya dua kali dengan berat yang lebih rendah tapi juga jangkau-jangkau yang lebih tinggi kalau kita aplikasikan pada ini miliknya orang Israel yang kami buat sebagai study case kalau kita aplikasikan pada N219 kalau dengan baterai dia tidak masuk hitungan karena beratnya jauh lebih berat kalau ditambah baterai 3,8 gig ton lebih berat dari maximum take-off weight berat maksimum untuk bisa take-off kalau dengan fuel cell dengan power yang sama itu beratnya hanya 910 kg untuk bukan tambahan ini berat yang dari sistem baru karena kalau kita mengubah pesawat dari pesawat biasa menjadi fuel cell atau menjadi elektrik itu ada tukar tambah jadi ada mesin diambil ditambah diganti motor controller dan sebagainya jadi inverter dimasukkan jadi ini hitungannya seperti ini kalau dengan dengan N219 itu diubah bisa terbang jauh 200-100 nautical pile lebih dengan berat yang tidak terlalu tinggi hidrogen teknologi itu juga bisa di aplikasikan pada yang dinamakan turbojet dan turbofan apa artinya ini kita dapat membangun pesawat yang super cepat kecepatannya tidak hanya satu apa apa berapa satu atau tiga kali kecepatan suara tapi bisa sampai 17 kecepatan suara seperti ini kalau yang awal ini sedang di riset oleh Boeing yang kami juga mempunyai teknologi konsep yang dapat diaplikasikan yang bisa dipakai untuk N245 pada saat yang sama ini sudah sedang diteliti oleh berbagai macam masuk Boeing dan yang paling lebih teknologi yang paling atraktif itu adalah yang ini yang dinamakan scramjet turbojet, ramjet, scramjet, electric rocket engine ini adalah teknologi yang dipakai untuk membuat pesawat itu sampai emak 15 15 kali kecepatan suara dan itu bisa kita pakai 8 pernah mengerjakan ini bukan yang ini hanya riset tentang scramjet tapi ada masalah dengan beberapa masalah yang dinamakan apa ini separation point separation point di ujungnya ini kalau kita bisa menghandle itu insya Allah dapat dipakai sebagai salah satu tenaga untuk salah satu teknologi untuk mengembangkan pesawat ini ini bukan di luar bayangan kita adik-adik sekalian mungkin masih menganggap ini di atas mimpi atau kendaraan listrik pebasis listrik itu di atas mimpi bukan itu semua sudah semua itu sudah merupakan teknologi yang bisa kita capek kita capek tidak hanya dicapai tapi sebagai dicapai oleh orang Indonesia karena selama ini yang kami lakukan untuk membangun teknologi ini adalah kami pekerjakan engineer dan teknisi dari Indonesia berarti mereka mempunyai kemampuan jadi salah satu take away dari seminar ini untuk adik-adik sekalian saya tidak akan tahu peserta panjang adik-adik tahu secara global apa yang kami lakukan bisa melihat website kami bisa cek nama saya apa yang kami lakukan seperti itu tapi berisinya seperti ini bahwa adik-adik sekalian jika lulus jangan berharap hanya bekerja di Indonesia think that you could work apa ideal apa I think that you could work anywhere in the world jadi jadikan tempat di segala dunia itu sebagai tempat bermain pertama kedua adalah orang Indonesia itu mampu bersaing dengan segala macam bangsa di luar negeri yang saya lakukan sekarang adalah menjadi salah satu tenaga ahli suatu perusahaan yang sedang mengembangkan electric boat saya gak akan cerita apa karena pokoknya setengah rahasia electric boat jadi kami membangun segala mulai dari awal sampai sampai nanti jadi boatnya itu elektrik dengan kecepatan tinggi jadi kalau banyak Indonesia di Indonesia di luar negeri mampu melakukan ini dan kami mampu melakukan panjang bangun seperti ini berarti adik-adik sekalian juga mampu akan jauh lebih mempunyai kemampuan daripada kami jadi gantunglah cita-cita dari sekalian itu setinggi langit tujuan utama dari semua hal ini adalah yang dinamakan bahwa suatu saat kita itu sebagai ini sementara saya ceritakan karena ini yang paling menarik karena di adik bisa mengencamkan ini mau menjadi penonton atau menjadi aktif partisipan dari adalah mengembangkan suatu teknologi yang akan kita pakai untuk terbang ke Mars terutama yang dimakan hydrogen technology kalau kita terbang ke Mars kita tidak tidak sudah tidak mungkin kalau kita menerbangkan 5 ribu orang menggunakan mesin roket yang seperti yang dipakai dengan SpaceX SpaceX itu cukup lumayan tapi teknologi yang dipakai itu masih menurut saya 80 tahun terlalu apa terlalu telat terlambat 80 tahun jadi yang dipakai adalah yang dinamakan ini scramjet technology ini tadi bahwa ini kalau ditaruh di pesawat bisa menghasilkan pesawat dengan kecepatan tinggi kalau panunya ditutup intake-nya ditutup dibuat yang dinamakan closed system tidak perlu udara lagi dia bisa berfungsi seperti roket menggerakkan keluar pesawat ke ruang angkasa plus bisa melakukan apa menggerakkan pesawat di ruang angkasa itu jauh lebih cepat daripada yang ada kecepatan yang roket-roket yang ada sekarang ini jadi teknologi ini dipakai untuk suatu saat insya Allah kita akan ke Mars eksplotasi Mars kemudian melakukan human colonisasi human colonization atau apa tempatkan manusia di sana pertama sebagai mission sendiri kemudian lama-lama menjadi besar dan kemungkinan besar kita akan berusaha menjadi not only one planet civilization tapi beberapa multi planet civilization nah adik-adik ini adalah generasi masa depan yang insya Allah generasi adik-adik ini akan membawa kita ke Mars manusia ke Mars jadi adik-adik bisa melihat bahwa ingin kita ingin bermimpi hanya sebagai penonton atau berpartisipasi aktif dalam hal ini kedua adalah kalau kita ingin berpartisipasi aktif otomatis kita dapat mulai membangunnya dengan istilahnya KPPL itu tadi yang akan kita dituruskan lagi dengan hydrogen kemudian dituruskan lagi dengan pesawat ruang angkasa pesawat at least electric plane kemudian hydrogen electric plane supersonic hypersonic electric plane yang akan dipakai untuk sebagai hydrogen electric rocket propulsion system jadi itu dulu adik-adik yang saya sampaikan terima kasih atas apa hatiannya kalau ada yang bertanya silakan masih ada waktu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih mas danet suriatama terima kasih banyak ilmunya sebelum tanya jawab ada beberapa yang perlu saya sampaikan ya ini dari apa chat juga ada dari WA juga ada nanti yang reaction angkat tangan silakan dan ada mungkin beberapa pertanyaan yang waktunya gak bisa dijawab oleh mas danet jadatama nanti menyampaikan karena waktu terbatas sebelum diadakan tanya jawab izinkan saya izinkan saya memberikan suatu hadiah atau memberikan suatu doa kepada dipunda dari Bapak jadatama saya mohon semua daripada peserta webinar ini yang beragama islam monggo menyampaikan satu doa alfatiqah dan yang bukan beragama islam sesuai dengan kejadian masing-masing saya pimpin saya mohon izin Mbak Janeth ya monggo patut Pak ya mari saudara-saudara peserta webinar kali ini saya mohon untuk kesembuhan dari ibunda tercinta Mbak Janeth Suriatama PSD yang saat ini sedang sakit semoga diberi kesembuhan segera sembuh dan bisa bertemu dengan keluarga dan saudara-saudaranya amin mari kita bacakan alfatiqah yang pertama kita sampaikan kepada Rasulullah sahabatnya keluarganya dan para ulama-ulama alfatiqah terima kasih terima kasih ini Mbak Janeth saya buka ini ada satu pertanyaan dari Jack Mbak Janeth apa bedanya baterai dan full cell ini dari Mas Habibie jadi saya jawab Pak jadi beda jadi beda antara full cell dengan baterai itu hanya sebagai penyimpan tenaga jadi baterai itu tenaga listrik itu disimpan di dalam baterai seperti kalau kita punya cell phone atau atau mobil-mobilan dari baterai itu tenaga listriknya disimpan di baterai nah kalau fuel cell hidrogen itu tenaganya disimpan di gas hidrogen jadi gas hidrogen itu nanti dilewatkan ke sel bahan bakar dia akan melalui membran pada waktu hidrogen itu melalui membran dia memecah menjadi proton dan elektron nah protonnya akan bertemu dengan udara menjadi udara menjadi H2O yang elektronnya dia bergerak juga ke arah kutub positif karena dia pergerakan elektron itu pergerakan elektron itu adalah listrik jadi menghasilkan listrik listriknya kita pakai jadi hidrogen itu mudah dipakai hidrogen itu ada berbagai macam jenis ada hidrogen apa hidrogen apa apu-apu sama hidrogen hijau hidrogen hijau itu adalah hidrogen yang dibuat dari elektronisa air yang tenaganya dipakai apa dibuat apa disuplai oleh tenaga surya kemarin pada waktu di Indonesia terjadi krisis covid karena kebanyakan orang tidak punya kabung O2 itu bahan cerita tanya ke saya gimana caranya membuat O2 nah membuat O2 itu sebetulnya prosesnya juga elektronisa dari air dipakai dengan ini apa diberi dua kutub kemudian dialiri listrik akan memecah H2 menjadi O2 jadi H2 nya kita akan menghasilkan H2 dan menghasilkan O2 nah O2 nya kita sirup H2 nya dipuang kalau saya H2 nya saya pakai O2 nya dipuang jadi beda jadi itu beda antara mobil listrik mobil listrik baterai dengan itu cuma itu saja tapi dua-duanya itu adalah sistem elektrifikasi sumber tenaga untuk elektrik vehicle jadi kalau kita berbicara sekarang kalau kita berbicara tentang elektrik vehicle elektrik vehicle itu tidak hanya baterai itu namakan battery electric vehicles ada lagi yang dinamakan fuel cell electric vehicles tapi kalau kita ngomong kalau ada orang ngomong oh this is an electric vehicle oke which electric vehicle is it battery electric or fuel cell electric or other kind of electric ada lagi yang electric vehicle yang lain juga yes gimana sih gimana sih kira-kira ada yang lain yang ingin ditanyakan masih ada waktu beberapa menit mohon maaf ngempet sebentar sebentar lagi juga kesempatan yang baik ini monggo dipergunakan pada teman-teman dari biak panitia saya juga mohon gak bisa mengawas keseluruhan kalau ada yang tanya kalau diperbolehkan saya akan share ini Pak danit email email boleh ya email silahkan emailnya itu ini saya berikan kepada siapa nanti kepada panitia oh iya begitu aja ya jadi ini ada pertanyaan lagi tentang kalau hidrogennya diambil apa tidak menjadi perubahan kesimbangan kesimbangan di Indonesia kesimbangan ekosistem di bumi prinsip utama dari pada waktu kita jadi di bumi ini ada yang dinamakan ekosistem yang melompatkan dari cycle loop cycle close loop cycle close loop cycle itu seperti ini kalau kita mulai dari awan awan menghasilkan hujan hujan masuk ke tanah kemudian akan bermuara keluar ke sungai kemudian ke laut akan terjadi penguapan penguapan akan menjadi hujan lagi itu namanya close loop system pada waktu pada waktu terjadi hujan pada waktu terjadi hujan itu ada beberapa proses mulai dari proses pemisahan H2 pemisahan kabungan H2 dengan O2 dan sebagainya di udara kita 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 hidup ini mayoritas hidrogen tapi ada sebagian kecil adalah hidrogen 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 itu tidak hanya dari udara tetapi juga pada berbagai macam apa macam sistem kalau kita pakai kita pakai sebagai bahan bakar kendaraan H2 dicampur dengan O2 akan menghasilkan apa H2O yaitu air airnya itu keluar H2 nya kita pakai airnya keluar lagi atau menjadi uap air jadi tidak ada terjadi emisi yang berbahaya toxic emisi yang ada adalah uap air atau air yang mengelincir kecil jadi itu efek buangannya buangannya cuma air yang keluar airnya pun tidak banyak jadi keseimbangan akan tetap akan terus terjaga terima kasih terima kasih mas dan ada lagi yang ingin didiskusikan ditanyakan disini ada satu pertanyaan untuk pak dan ini pak dan dari teknologi yang sekarang dilakukan dari EV jadi yang pakai baterai sama yang pakai fuel cell dari terakhir kira-kira harga fuel cell nya sudah bisa kompetitif dengan jenis baterai baterai itu oh ini saya punya baterai ini macam-macam ini baterai ini NMC ini yang dibuat di Cina ini yang saya ingin buat di Indonesia tidak hanya ini tapi juga yang ini yang prismatik yang prismatik ini dipakai untuk untuk solar power untuk kendaraan juga bisa tapi terlalu berat solar power ini yang ingin saya buat di Indonesia dalam arti pertama dijual dulu kemudian setelah itu plastiknya dulu dibuat di Indonesia setelah itu ini elektrodnya dibuat di Indonesia terus kemudian isiannya elektrolitnya dibuat di Indonesia disemprot di Indonesia lama-lama seluruh baterai sudah buat di Indonesia digirim ke Amerika lagi ini kesempatan yang kita miss selama ini jadi antara Amerika dan Cina terjadi perang dagang dimana perang dagang itu menghasilkan ketidakuntungan di Oleh Cina nah pada saat yang sama Indonesia kurang siap mengantisipasi itu yang harus kita kita isi itu akan menceng sedikit ya tapi yang jelas antara baterai dengan fuel cell baterai ini bahannya terdiri bagi macam-macam lithium nickel kobold mangan ini semua bahan tambang suatu saat akan habis jadi kita harus mengubah teknologi yang baru kalau fuel cell itu bahannya adalah bahan-bahan yang terbarukan jadi cuma besi terus kemudian lithium juga ada sedikit gak banyak platinum bukan lithium platinum terus kemudian membrane dan itu sudah bisa di recycle semua 95% dan tidak menghasilkan toxic buang kan toxic waste jadi secara prinsip harganya sama sama mahalnya tapi fuel cell itu lebih ramah lingkungan daripada baterai kalau sekarang mobil baterai berbasis baterai itu bisa berjalan itu fuel cell juga bisa berjalan di China sekarang China China itu di China itu 95% sepeda motornya kendaraan listrik lebih dari 50% kendaraan bus kotanya angkutan umum di kota itu listrik bayangin Amerika aja belum maju itu di Amerika sepeda motornya gak ada sepeda motor di Amerika ya itu masih tidak ada yang listrik kendaraan umumnya bus transportasi itu tidak mayoritas listrik di China sudah mulai 50% lebih listrik nah China sendiri sekarang ini mengarah ke penggunaan hydrogen fuel cell jadi semua pada mengarah ke pembangunan hidrogen karena China tahu bahwa kita bahwa yang dinamakan baterai kalau kita tidak menemukan teknologi yang lebih baru lithium air atau lithium sulfur atau lithium yang lain atau non-lithium baterai sekarang ada yang dinamakan solid state baterai yang saya suka ingin dapat teknologinya kalau solid state baterai itu dia menggunakan masih lithium tapi dia pakai silika dan segala macam material-material berat itu tetap saja harus menggali bumi untuk memperolehnya dan kalau kita tidak menahan teknologi yang baru kita akan kehabisan ini China tahu itu China pindah ke teknologi yang fuel cell sudah mulai sudah mengembangkan ini fuel cell makanya saya di tim kami itu diminta ke China untuk melakukan itu karena mereka tahu apa prinsip utama dari dari ketidakramah lingkungan baterai saat ini jadi ini yang harus kita waspadai sekarang kalau kita ingin melihat teknologi di dunia itu apa yang terjadi itu kita lihat kelakuan dua negara simple saja pertama ada Amerika dan kedua ada China kalau dua negara ini melakukan sesuatu yaitu nanti akan pemicunya yaitu dua negara sekarang ini Eropa sudah sebagai pengikut saja ini ada dua pertanyaan masih ada waktu 4 menit Assalamualaikum Pak Danet ini dari Eko Siswanto jika hidrogen di bumi digunakan untuk pesawat luar angkasa apa tidak berarti ada masa unsur di bumi diambil atau dipindah keluar bumi apakah ini tidak akan menimbulkan keseimbangan baru di bumi ini tadi saya jawab tidak terjadi ketisak simbangan karena prinsipnya di bumi itu sendiri yang dinamakan hidrogen hidrogen itu bisa tidak dia punya closed loop system ada pembuatan hidrogen dan hidrogen itu sesuatu yang inert ada di dalam bumi jadi tidak akan jadi pertama kedua adalah jadi bahwa kerangasa tidak banyak kedua ketiga kita bisa membangun hidrogen tidak dari bumi di luar angkasa juga bisa dibangun caranya berbagai macam caranya memperoleh gas hidrogen di bulan pun ada sekarang NASA melakukan di Mars itu semua pada membuat eksperimen bagaimana memperoleh gas-gas hidrogen gas-gas yang ada di Mars untuk membawa astronotnya kembali ke bumi jadi tidak mungkin terbang ke sana terus bahan bakarnya harus dibawa dari bumi tidak mungkin jadi harus membuat bahan bakar dari local source dari Mars itu sendiri jadi teknologinya itu yang akan dibawa terima kasih masanya satu hal saya berikan kesempatan Muhammad Rizky ini pertanyaannya adalah efek masalah seperti apakah efek samping dari persel hidrogen apabila terjadi tabrakan hingga terjadi kebocoran apa saya agak sampingnya jadi hidrogen itu semua orang banyak yang agak agak karena kita tidak biasa agak merasa kurang serg berhubungan dengan hidrogen masalahnya adalah kemudahannya untuk terbakar padahal selama ini kalau kita berhubungan dengan gas bensin bensin itu mudah terbakar jadi tingkat flammability-nya hampir sama hidrogen lebih mudah terbakar tapi hidrogen itu adalah dalam bentuk gas gas ini selama dia tidak terkonsentrasi di ruang tertutup dia aman jadi kalau kita mengisi mobil dengan hidrogen di ruang terbuka seperti bom bensin biasanya karena itu tadi saya tunjukin yang salah satu inginir saya pengisi itu di ruang terbuka tidak masalah hidrogennya apa leaking bocor dia langsung terburai karena di udara kita ini kan hidrogen juga banyak kita menghirup hidrogen juga tapi kalau terkonsentrasi dari suatu ruangan tertutup akan menghasilkan dua hal pertama adalah orang yang bisa bernafas kalau ada api bisa menghasilkan kebakaran sama juga dengan bensin kalau kita kalau kita menghandle bensin sambil merokok ada ketian ya sama prinsipnya seperti terus kemudian kalau terjadi tabrakan tabrakan efeknya hidrogen bocor tidak masalah langsung terbuka jadi selama ini tidak tidak terjadi masalah utama biasanya kalau terjadi kebakaran ada beberapa tempat di Norway pernah terjadi kebakaran itu karena bukan hidrogennya tapi karena operasi dari itu tidak betul jadi pada waktu kita mengisi mungkin ada letikan api letikan apinya dari berbagai masamhal yang gak di gak di apa gak dianggap gak diperkirakan dari awal selama keselamatan proses-proses keselamatan itu diaplikasikan insya Allah gak mas terima kasih mas dan Manager Yatama atas distribusi ilmunya diskusinya semoga barokah dan mohon maaf semua beserta webinar saya tidak bisa mengkapal semua pertanyaan nanti bisa melalui email atau dari panitia akan menyampaikan dan bisa terjadi komunikasi keilmuan ini bisa terdibukan di warga negara Indonesia yang bercinta ini semoga kita bisa melanjutkan semuanya yang menjadi cita-cita kita bersama terima kasih mas danet untuk paparannya dan saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya kepada pak danet silahkan mohon pamit sebelum saya kembalikan ke MC terima kasih terima kasih MC pak citra waktunya tepat sekali jam 11 akan saya kembalikan kepada anda saya akhiri saya mohon maaf sebesar-besarnya ada kekurangan keselewan ucapan yang tidak benar saya mohon dimaafkan semoga Allah memberikan kita kesihatan dan kebahagiaan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam 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 seri ketujuh dengan tema kendaraan ramah lingkungan ini memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati bapak atau ibu serta seluruh peserta webinar semuanya semoga apa yang kita peroleh hari ini menjadi berkah amin amin ya Rabbul Alam sekian mari kita tutup bersama secara webinar kali ini dengan bacaan Alhamdulillah saya aturkan Alhamdulillah Alhamdulillah akhir kata wabilahi taufiq balijayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh